Bagi yang belum subscribe channel kakak, yuk udah di subscribe terlebih dahulu dan juga bunyikan tombol notifikasinya, jika sudah langsung kita mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hai adik-adik semua, kembali lagi dengan kakak di channelnya Bully ya Nah, pada video kali ini kakak akan coba untuk menjelaskan bagaimana sih kak cara mencari atau menentukan luas permukaan dari tabung Nah, semisal kita mempunyai contoh soal seperti ini Kita buat tabung ya, maaf kalau jelek soalnya kakak bukan penggambar ataupun pelukis Nah, semisal tabungnya seperti ini Gak usah terlalu bagus, cuma yang penting kan diajarin Nah, bentar, kita rapikan dulu, biar agak rapi Biar Kita tarik ke bawah lagi Nah, semisal tabungnya seperti ini ya Ini jari-jarinya yang dalam putus-putus Nah, dia memiliki jari-jarinya itu 7 cm dan tingginya 25 cm Nah, kita diminta untuk tentukan luas permukaan Tentukan Luas permukaan Tabung Nah, gitu, kelihatan gak itu soalnya Kelihatan dong Nah, ini gak kecilin ya Gak usah lah Tapi kalau gak dikecilin, kegedean 25 cm Nah Misal, contoh-contohnya seperti ini Kita akan mencari luas permukaan tabungnya Nah, untuk rumus luas permukaan tabung Itu rumusnya Luas sama dengan 2 P dikali R dalam kurung jari-jari ditambah tinggi Nah, ini adalah rumus untuk mencari luas permukaan tabung Nah, tinggal kita masukkan saja Kan dia jari-jari-nya 7 7 itu adalah kelipatan dari 14 Atau 7 itu adalah menggunakan P yang 22 per 7 Kenapa? Karena dia adalah kelipatan 7 Jadi, dia menggunakan P yang 22 per 7 Dikali jari-jarinya berapa? Yaitu 7 dalam kurung jari-jarinya 7 ditambah tingginya 25 Nah, kita kalikan Nah, di sini kan Kalau bisa kita kerjakan dulu yang ada di dalam kurung 2, 22 per 7 7 Yang dalam kurung berapa? 7 ditambah 25 Yaitu 30 32 Nah Tinggal kita selesaikan yang ini Ini kan bisa dicoret 7 sama 7 1 Jadi, 22 dikali Eh, 22 2 dikali 22 berapa? 2 dikali 22 kan 44 44 dikali 32 berapa? 44 dikali 32 Yaitu adalah 1408 Luasnya itu adalah 1408 cm Satuanya apa? Per segi Nah, kenapa? Satuanya persegi Karena yang ditanyakan adalah luas Nah Gimana? Paham atau belum? Nah, ini kan Hasil tadi 44 dikali 32 Nah, kalau di dalam kurung jika dikalikan Jadi, mendapat hasil 1408 cm Per segi luasnya Gimana? Paham? Nah, kalau paham silahkan tekan tombol subscribe-nya Dan jangan lupa like Dan jika bermanfaat Silahkan di-sharekan kepada teman-teman kalian Terima kasih sudah menonton Sampai ketemu di video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai ketemu di video selanjutnya